Intro Oke selamat siang semuanya Ketemu lagi bareng Kak Gina Nah sekarang Kak Gina akan menjelaskan Lanjutan Masih suhu kubahasan mengenai Dari keanekaragaman Jadi sekarang Kak Gina akan menjelaskan Mengenai klasifikasi Oke Nah Klasifikasi disini memang Itu kelanjutannya Dari baru ini Nah jadi sebetulnya begini Kan yang memenuhi makhluk hidup di dunia ini Kan sangat banyak Sangat beragam, beragam, beragam Macam-macam gitu ya Jadi kebayang dong Kalau misalnya tidak ada Atau tidak dikelompokkan seperti ini Pasti kita akan mengalami kesulitan gitu ya Nah dengan adanya sistem klasifikasi ini Bisa memudahkan kita nih ya Untuk mengelompokkan sesuatu Nah disini Kalau kita belajar mengenai klasifikasi Apa sih klasifikasi? Klasifikasi ini merupakan Suatu pengelompokan makhluk hidup ya Pengelompokan makhluk hidup Nah berarti kalau begitu Kalau yang namanya klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup Pasti disitu ada tujuannya dong ya Nah apa tujuan dari klasifikasi ini Tujuannya adalah untuk Menyadar Mengenai biologi Mengenai biologi Jadi dengan adanya klasifikasi ini Memudahkan kita untuk mengidentifikasi suatu ciri Bisa berdasarkan persamaan ciri, sifat, atau yang lainnya Nah Sebelum kita lanjutkan Disini yang namanya klasifikasi Ada yang disebut dengan Sistem klasifikasi Sistem klasifikasi disini Ini adalah yang menjadi acuan Untuk kita semua Dalam pengelompokan suatu makhluk hidup Nah yang pertama Ada yang disebut dengan sistem alami Sistem alami Atau disebut juga sebagai Natural Classification Sistem Begitu ya Nah Sistem alami disini Atau boleh sistem alami yang disini Ini dikembangkan Oleh seorang ilmuwan 12 orang sih 2 orang ya Namanya Michael Adam Michael Adam Dan Jean Baptiste Lamarck Baptiste Lamarck Nah Kurang lebih seperti itu Jadi katanya Menurut sistem ini Yang namanya sistem alami Yang namanya sistem pengelompokan Makhluk hidup ini Bisa dilihat Berdasarkan Dilihat Berdasarkan Berdasarkan Bersamaan Ciri Morfologi Anatomi Dan juga Fisiologi Biasanya ini dapat disingkat dengan Mav Mav itu Morfologi Anatomi Fisiologi Apa sih Morfologi Morfologi itu Merupakan Bentuk luar Jadi bentuk luar Yang terlihat Oleh mata kita Secara jelas Dengan langsung Secara langsung Nah kalau anatomi Itu organ dalam Kalau fisiologi Itu fungsi tubuh Contohnya Contoh Misalnya Pagina kan Mengelompokkan Dari hewan dulu Misalnya Hewan Berkaki Empat Siapa aja Ayo Nah Hewan berkaki Empat Misalnya Pagina sebut Ada gajah Ada harimau Ada singa Rusa Dan lain-lain Ini termasuk Kedalam sistem alami Karena kita Secara langsung Melihat Kalau memang Secara morfologi Si kaki Hewan itu Ada empat Begitu ya Oke Yang kedua Kegina ambil Dari tumbuhannya Kegina ini Mengelompokkan Tumbuhan Berdaun Menyirik Gitu ya Tumbuhan Ber Daun Menyirik Nah Siapa Saja Yang memiliki Daun Menyirik Khususnya Di pertulangan Daunnya Berarti kan Morfologi Yang benar-benar Tampak Terlihat Jelas Dari luar Begitu ya Misalnya Daun Jambu Daun Jambu Kemudian Daun Mangga Apalagi Nah Kalau Daun Singkong Mana Di sini Tidak ya Karena Daun Singkong Itu Dia Menjadi Begitunya Daun Jambu Daun Mangga Daun Rambutan Misalnya Begitu Oke Dan Lain-lain Nah Sekarang Kita Masuk Ke Sistem Yang Kedua Yaitu Sistem Buatan Atau Disebut Juga Sebagai Sistem Artifisial Nah Sistem Ini Kalau Dalam Bahasa Inggris Mereka Disebut Artifisial Classification Sistem Nah Ini Dikemukakan Oleh Siapa Ini Dikemukakan Oleh Penasaran ya Oke Gimana Biar Lucu ya Oleh Oleh Ilman Bernama Aristoteles Dan Karolus Lineus Begitu Nah Ini Dilihat Berdasarkan Apa Ini Dilihat Dilihat Berdasarkan Nah Yang Pertama Ini Morfologi Alat Reproduksi Nah Kok morfologi Tidak Masuk Sistem Alami Tapi Disini Morfologinya Khusus Alat Reproduksi Alat 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 Reproduksi Kemudian Dilihat Dari Habitat Kemudian Dari Penyebaran Selain itu Bisa juga Dilihat Dari Tujuan Praktis Nah Tujuan Praktis Disini Boleh Disebut Dengan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Nah Sesuai Kebutuhan Disini Yaitu Kan Istilahnya Bisa Tergantung Kita Dan Kita Langsung Contoh Contoh Ini Contoh Misalnya Kak Gina Ingin Memelompokkan Buah Buah Apa Saja Yang Termasuk Buah Buahan Oke Bapaya Semangka Jambu Melon Dan lain Lain Ya Kurang Lagi Kemudian Misalnya Lagi K Gina Ingin Memelompokkan Sayur Sayuran Apa Saja Yang Termasuk Sayur Sayuran Misalnya Bayang Kangkung Kemudian Apa Sawi Sampai Sawi Hitam Hitam Hijau Ataupun Putih Kemudian Misalnya Ada Gini Kita Lihat Dari Habitat Hewan Yang Hidup Di Air Hewan Yang Hidup Di Air Itu Apa Saja Misalnya Disini Ikan Kemudian Apa Lagi Cumi 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 Kemudian Misalnya Selain Ikan Cumi Ya Boleh Gulita Gitu Ya Apalagi Boleh Ya Soto Dan lain Oke Begitu Ada Lagi Misalnya Nah Kalau Untuk Sesuai Morfologi Alat Reproduksi Ini Biasanya Jadi Misalnya Gini Kak Gina Ingin Melompokkan Tumbuhan Yang Alat Reproduksinya Tersembunyi Nah Itu kan Ya Nah Ini Boleh Dimasukkan Kedalam Sistem Buatan Contohnya Ya Yang Tersembunyi Itu Kan Ini Disebutnya Botani Crypto Game Artinya Alat Reproduksinya Tersembunyi Nah Botani Crypto Game Ini Terdiri Dari Paku Lumut Alga Begitu Ya Kurang lebih Seperti itu Oke Untuk Yang Kedua Nah Sekarang Kita Masuk Ke Sistem Yang Ketiga Yaitu Sistem Filogenik Atau Filogenetik Sistem Filogenik Atau Sistem Filogenetik Filogenetik Dilihat 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 Berdasarkan Hubungan Evolusi Ya Kemudian Juga ada Hubungan Kekerabatan Gitu Contohnya Kalina Ingin Memelukokan Hewan Atau Makhluk Yang memiliki Yang memiliki Kesamaan Struktur Jalingan Jalingan Yang Berubah Fungsi Atau Yang Berbeda Fungsi Misalnya Siapa Saja Jadi Misalnya Begini Kagina Kagina Itu kan Sebetulnya Kan manusia Ya Masa apa Nah Kagina itu Kalau dalam Biologi Termasuk Hewan Karena Hewan Ini Meliputi Dua Ada Binatang Ada Manusia Nah Tapi Disini Oke Dek Tandinya Kagina Mencontohkan Misalkan Tanan Manusia Dengan Sayap Sayapnya Burung Tapi Kan Ada Nih Gak Mau Dibilang Hewan Takutnya Gimana Apap Oke Kagina Cari Contoh Lain Misalnya Disini Sayap Burung Dengan Sirip Depan Paus Atau Boleh Disini Misalnya Langsung saja Tulis Burung Dengan Paus Begitu Ya Atau Misalnya Kalau burung Dengan Paus Itu kan Kalau Dilihat Dari Kelas Kita Kelasnya Agak jauh Berbeda Kalau burung Termasuk Aves Nah Kalau Untuk Paus Termasuk Mamalia Oke Misalnya Kagina Ambil Contoh Lagi Ya Manusia Dengan Kelawar Manusia Dengan Kelawar Bermuda Kita Memiliki Kesanaan Struktur Jaringan Yang Berubah Fungsi Khususnya Kagina Contohkan Di Tangan Jadi Tangan Kita Terdiri Dari Lengang Atas Kemudian Tulang Pengundil Tulang Hasta Kemudian Pergelangan Tangan Kemudian Talapak Tangan Dan Juga Cari Tangan Kalau Pakai Bahasa Latin Humerus Radius Ulna Dan Karpal Nah Begitupun Dengan Kelawar Kita Sama-sama Memiliki Humerus Radius Ulna Dan Karpal Tetapi Ternyata Fungsi Kita Itu Berbeda Kalau Misalnya Tangan Manusia Untuk Makan Bisa Menulis Bisa Menari Tetapi Kalau Untuk Paus Sorry Untuk Kelawar Just For Fly Memang Selain Dia Untuk Terbang Ada Di Struktur Tangannya Itu Seperti Menempel Kuku Tajam Itu Bisa Membantu Mengait Ketika Mereka Dibuah Kurang Lebih Seperti Itu Semoga Jelas Untuk Sistem Fasifikasi Ini Yang Yang Namanya Urutan Klasifikasi Atau Tingkat Antakson Ini Dimulai Dari Kalau Kita Sering Dengar Dari Kingdom Padahal Di Atas Kingdom Masih Ada Yaitu Domain Kita Mulai Dari Domain Jadi Di Sini Ada Domain Kemudian Kingdom Kemudian Divisio Kalau Divisio Itu Untuk Tumbuhan Kalau Filum Ini Untuk Hewannya Kemudian Klasis Ordo Famili Genus Species Nah Kurang Seperti Ini Nah Domain Domain Itu Hanya Dua Tapi Sebelum Kesana Pak Gini Jelaskan Ini Dulu Semakin Ke Atas Ini Persamaan Cirinya Semakin Sedikit Semakin Sedikit Sedikit Tapi Semakin Kebawah Persamaan Cirinya Semakin Banyak 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 Semakin Kebawah Kalau Tadi Semakin Keatas Sedikit Selain Dari Persamaan Siri Ada Ada Juga Semakin Keatas Untuk Tingkatan Itu Semakin Tinggi Tapi Semakin Bawah Untuk Tingkatan Itu Semakin Rendah Ya Begitu Jadi Disini Tingkatan Ini Semakin Tinggi Yang Ini Semakin Rendah Jadi Kalau Misalnya Nanti Kalian Suruh Ada Tunggah Sini Urutkan Tingkatan Takson Mulai Dari Yang Tertinggi Sampai Terendah Berarti Mulai Dari Dermain Dulu Sampai Dengan Spesies Begitu Ya Atau Sebaliknya Dari Terendah Ketinggi Berarti Mulai Dari Spesies Sampai Dengan Dermain Nah Ini Umumnya Seperti Ini Tetapi Misalnya Ada Varietas Nah Varietas Itu Adanya Di Bawah Spesies Gitu Nah Disini Ada Varietas Jadi Untuk Beberapa Spesies Yang Memiliki Nama Spesies Yang Sama Tetapi Varietas Banyak Itu Boleh Dituliskan Di Bawah Spesies Tetapi Cara Penulisannya Tidak Misalnya Varietas Langsung Tulis Enggak Itu Ada Caranya Ditatan Nama Bilum Yang Lomen Platur Nah Setelah Ini Nanti Kakina Akan Bahas Oke Ini Kurang Lebih Seperti Ini Nah Sekarang Kita Lihat Disini Bagaimana Ciri Dari Domain Apa Itu Domain Kita Pertama Kita Lihat Sisi Domain Atau Boleh Disebutnya Asal Disini Hanya Ada Dua Jadi Domain Disini Pertama Ada 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 Termasuk Prokarya Dan Yukarya Untuk Prokarya Biasanya Ini Sudah Pasti Kita Sudah Tahu Semua Siapa Yang Prokarya Yang Prokarya Itu Ini Berasal Dari Kata Prokaryot Arti Prokaryot Itu Dia Tidak Punya Memberan Inti Dan Yang Tidak Punya Memberan Inti Disini Hanyalah Bakteri Dan Juga Alga Biru Begitu Ya Disini Yang Prokarya Biasanya Yang Tanpa Memberan Inti Yang Tanpa Memberan Inti Kalau Yang Yukarya Itu Kebalikannya Berarti Dia Bermemberan Inti Nah Begitu Kurang Lebih Nah Sekarang Kak Gina Aku Bahas Mengenangi Kingdom Nah Disini Untuk Kingdom Awalnya Memang Ada Yang Masih Dua Kingdom Nah Selain Dengan Berjalannya Waktu Sekarang Sudah Ada 6 Kingdom Tetapi Yang Banyak Dipakai Banyak Lebih Diakui Yang Yang 5 Kingdom Oke Kita Lihat Yang Mengutarakan Dua Kingdom Nah Ini Menurut Aristoteles Menurut Aristoteles Katanya Ada Dua Kingdom Yang Pertama Animalia Yang Kedua Lantai Lantai Begitu Ya Nah Seilin Dengan Berjalannya Waktu Makin Berkembang Teknologi Langsung deh Ada Tiga Kingdom Ini Ini Menurut Siapa Ini Menurut Ernest Heiko Dan Anthony Van Lewin Hoek Nah Begitu Nah Siapa Saja Yang Pertama Ada Animalia Kemudian Lantai Nah Disini Anthony Van Lumin Hoek Dia Sebagai Penemu Mikroskop Nah Jadi Yang Kecil Kecil Yang Tadinya Gak Kelihatan Gak Kelihatan Sekarang Gak Kelihatan Makanya Ada Kingdom Baru Kenalannya Protista Gitu Ya Kemudian Ada Yang Menurut Arkan Empat Kingdom Empat Kingdom Ini Menurut Siapa Ini Menurut Koplen Nah Begitu Ya Menurut Koplen Kingdom Itu Katanya Ada Empat Siapa Yang Pertama Animalia Yang Kedua Perantai Yang Ketiga Protista Nah Yang Keempat Yang Munel Nah Yang Kingdom 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 Yang Munculnya Baginda Garis Sin Gini Ya Oke Nah Sekarang Yang Mengutarakan Lima Kingdom Nah Lima Kingdom Ini Menurut Siapa Dan Memang Yang Lima Kingdom Ini Lebih Banyak Dipakai Begitu Yang Lima Kingdom Ini Menurut Robert Hogue Wittaker Jadi Menurut Wittaker Katanya Kingdom Itu Ada Lima Gitu Ya Siapa Saja Tuj Nah Yang Pertama Animalia Kedua Plantai Ketiga Nah Disini Kesini Ketiga Protisa Keempat Monerat Dan Yang Kelima Fung Begitu Ya Nah Ini Yang Mereka Utarakan Namun Yang Memang Lagi Diaku Itu Memang Yang Kingdom Lima Kingdom Ini Gitu Ya Ada Satu Lagi Yang Mengutarakan Kingdom Itu Ada 6 Gitu Ya Kak Gina Tulis Disini Saja Ya Oke Kak Gina Pindahin Dulu Untuk Anton Di sini Kak Gina Tulis Nah Yang Memutarkan 6 Kingdom Ini Menurut Siapa Ini Menurut Kaus 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 Oke Tanya Ada Kenep Siapa Saja Jadi Simoneranya Itu Ada Dua Begitu Oke Nah Simoneranya Yang ini Itu Ada Dua Siapa Saja Nah Kita Polis Dulu Pertama Animalia Kemudian Pelantai Kemudian Pelantai Protista Kemudian Fungi Nah Mulai Dibagi Dua Ada Arhai Bakteria Dan Dulu Bakteria Nah Seperti Ini Gitu Ya Jadi Seperti itu Kurang lebih Untuk Kingdom Ya Jadi Yang lebih Diakui Dan banyak Dipakai Itu adalah Yang Sista Lima Kingdom Ya Begitu Oke Kita Lanjutkan Kembali Ya Sebetulnya Untuk Penamaan Seperti Di Visio Kemudian Film Kemudian Klasis Sampai Dengan Genus Atau Pol Spesies Sebetulnya Itu Memang Ada Ciri Khasnya Ciri Khusus 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 Memang Untuk Tumbuhan Dan Hewan Tidak Semuanya Punya Yang Pakai Hidrat Khusus Gitu Ya Atau Ciri Khusus Tidak Tapi Ada Beberapa Namun Karena Sekarang Akan Diberikan Seperti Apa Sih Khusus Tersebut Kita Lihat Tingkatan Takson Misalnya Mulai Dari Yang Pertama Tadi Kan Bumain Udah Terus Tadi Kingdom Sudah Dibahas Coba Kita Perhatikan Yang Ketiga Yaitu Divisio Nah Divisio Itu Khususus Untuk tumbuhan Jadi Disini Ada Yang Untuk tumbuhan Sama Untuk Hewan Kalau Hewan Pakainya Bukan Divisio Tetapi Pakainya Film Ya Nah Jadi Kalian Tulis Disini Divisio Atau Film Ingat Ya Harus Harus Bisa Ngebedain Ya Untuk Divisio Pada Tumbuhan Biasanya Titik Titik Pakai Akhiran Atau Boleh Langsung Misalkan Begini Titik Titik Akhiran Pita Begitu Contohnya Mungkin kalian pernah Mendengar Brio Pita Begitu ya Spermatopita Nah Begitu Itu biasanya Menunjukkan Kalau dia Adalah Divisio Jadi Biasanya Pakai Akhiran Kita Kalau Untuk Hewan Untuk Film Khususnya Ya Kalau Film Biasanya Ada Untuk Hewan Secara Garis Besar Dua Ada Satu Kalau Yang Terkenal Umumnya Satu Yaitu Siapa Film Jadi Memang Tidak Ada Nama Khusus Akhiran Apa Enggak Misalnya Ada Film Kordata Gitu ya Kemudian Ada Juga Ini Untuk Yang Memiliki Tulang Belakang Sedangkan Yang Tidak Punya Tulang Belakang Atau Avertebrata Nama Filmnya Itu Mulai Dari Polifera Kemudian Soelenterata Sampai Dengan Echinoderm Mata Dan Lain Lain Nah Ini Menunjukkan Nama Untuk Film Begitu Ya Untuk Contoh Saja Nah Sekarang Untuk Yang Selanjutnya Tingkatan Divisio Pasis Sebetulnya Di bawah Divisio Itu Ada Yang Disebut Subdivisio Boleh Kak Gina Tambah Di Sini Subdivisio Subdivisio Untuk Tiap Tumbuhan Berbeda Sekarang Kak Gina Ambil Contoh Saja Contoh Subdivisio Dari Spermatopita Ini Contohnya Misalnya Kak Gina Ambil Itu Ada Gimnos Perma Jadi Kata Gimnos Perma Ini Menunjukkan Subdivisio Dan Amnios Perma Oke Selanjutnya Sekarang Untuk Klasis Klasis Pada Tumbuhan Biasanya Pakai Akhiran Kopsida Contohnya Kayak Dilumut Hati Mungkin Pernah Dengar Hepatik Kopsida Begitu Ya Atau Misalnya Nah Ada Akhiran Pice A Atau Misalnya Ada Akhiran Misertes Pada Jamur Begitu Ya Nah Kemudian Kalau Untuk Hewan Nah Disini Biasanya Memang Tergantung Dari Filmnya Kalau Untuk Film Cordata Klasisnya Beda Lagi Kalau Film Pori Peran Juga Klasisnya Beda Lagi Jadi Memang Tidak Ada Penangan Khusus Ya Jadi Kak Gina Disini Serif Aja Ya Tidak Ada Penangan Khusus Atau Boleh Misalnya Buat Contoh Buat Yang Menunjukkan Contoh Kelompok 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 Kordata Misalnya Ada Kelas Osteitis Misalnya Ya Ini Adalah Kelompok Ikan Yang Bertulang Sejati Ada Lagi Kelas Mamalia Misalnya Begitu Ya Atau Misalnya Kelas Dari Apa Nih Poripera Pirunya Apa Misalnya Ada Hexa Kine Lida Gitu Ya Kemudian Dari Echinodermata Misalnya Opiu Opiu Proidea Nah Akhiran Idea Juga Itu Bisa Menunjukkan Akhiran Untuk Kelas Untuk Klasis Tetapi Pada Hewan Dan Itu Pun Tertentu Ya Contoh Misalnya Khusus Untuk Echinodermata Ada Asteroidea Kemudian Ada Apa Lagi Ya Asteroidea Opiu Odea Echinodermata Itu Boleh Dijadikan Akhirannya Boleh Ya Tapi Memang Tidak Semuanya Tidak Semua Bisa Pakai Akhiran Itu Jadi Tergantung Dari Kelasnya Masing-masing Dari Si Film Itu Apa Begitu Ya Nah Kalau Yang Ini Misalnya Contohin Yang Kopsida Boleh Tadi Udah Ya Lagi Turis Misalnya Contohnya Disini Hepat I Kopsida Nah Akhiran Kopsida Ada lagi Misalkan As Komi Setes Nah Itu Menunjukkan Kalau Dia adalah Klasisnya Oke Di Memang Macam-macam Beda Beda Oke Sip Selanjutnya Klasis Terus Ordo Untuk Ordo Pada Tumbuhan Ini ada Cing khususnya Ini Biasanya Pakai Akhiran Ales Nah Contoh Nih Contoh Po Ales Nah Akhiran Ales Jin Berales Boleh Ya Pokoknya Akhiran Ales Ales Kemudian Kalau Untuk Hewan Disini Nah Ini Juga Tidak Spesifik Jadi Memang Tidak Spesifik Tergantung Dari Dia itu Termasuk Film Apa Begitu Ya Kalau Tidak Spesifik Kalian Skip Aja Ya Nah Disini Boleh Misalnya Nah Sebetulnya Di Di atas Ordo Itu Ada Super Ordo Bahkan Di bawah Ordo Ada Sub Ordo Gitu Ya Tapi Memang Jarang Tapi Untuk Super Ordo Itu Tergantung Dari Filmnya Masing Masing Intinya Tidak Ada Ciri Khusus Untuk Hewan Tapi Untuk Tumbuhan Tadi Ada Yang Gampang Kita Ingin Mengenali Untuk Ordo Akhir Ales Kayak Kua Wes Tinggi Berawes Dan Walaupun Tidak Yang Hewan Sikit Gak 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 Kemudian Ordo Famili Satu Lagi Ajar Famili Untuk Famili Atau Famili Famili Atau Famili Ini Biasanya Untuk Tumbuhan Pakai Akhir A C Contoh Kalau Ordo Pores Biasanya Si Famili Itu Po Wase Munis Po C A Po C A Boleh A C A A C A C A C Tapi Kalau Untuk Hewan Untuk Famili Ini Ini Jadi Khas Biasanya Ini Memakai Akhiran Titik Titik A Gitu Contohnya Apa Contohnya Misalnya Pernah Kenal Very Dye Itu Biasanya Menunjukkan Kalau Dia Itu Adalah Famili Oke Gimana Semoga Paham Sekarang Kak Gina Garisin Dulu Biar Lebih Enak Lebih A Kecil Nah Kurang Lebih Seperti Ini Oke Gimana Semoga Paham Ya Oke Sekarang Selain Dari Tingkat Atap So Gimana Untuk Genus Nah Misalnya Genus Disini Sama Spesies Nah Langsung Lanjut Saja Genus Biasanya Genus Itu Ini Merupakan Kata 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 Awal Atau Kata Pertama Kata Pertama Dari Nama Spesies Ya Spesies Contoh Misalnya Ada Genus Musa Atau Ada Genus Kanis Atau Ada Genus Arahis Gitu Ya Dan Lain Nah Kita Tunis Sekali Sekarang Nama Spesies Nya Nah Nama Spesies Nama Spesies Itu Biasanya Terdiri Dari Dua Kata Atau Lebih Begitu Ya Tetapi Harus Nama Latin Atau Dilatinkan Nah Itu Nanti Syarat Syaratnya Setelah Ini Ada Yang Disebut Dengan Tata Nama Binomial Lomenklatur Dan Aturan Aturannya Seperti Apa Jadi Jangan Kemana Terus Pantau Terus Pembelajaran Dengan Regina Oke Nah Sekarang Kita Lamping Lagi Misalnya Nama Spesies Musa Apa Contohnya Misalnya Nih Regina Punya Spesies Musa Para Disiaka Nah Musa Paradisi Apa Kemudian Ada Kalis Lupus Misalnya Arahis Arahis Hipogea Nah Cara Penulisannya Khusus Untuk Nama Spesies Yang Terdiri Dari Dua Kata Untuk Nama Genus Musa Ini Atau Kata Depannya Ini Huruf Awal Dari Kata Musa Ini Harus Jangan Huruf Kapital Dan Jangan Lupa Pake Garis Bawah Garis Bawah Harus Terkutus Disini Harus Dispansi Kemudian Seperti Untuk Paradisi Akaknya Ini P Uruf Awalnya Harus Kecil Pake Huruf Kecil Jadi Yang Pake Huruf Kapital Hanya Kata Depan Untuk Nama Genus Saja Begitu Yang Bawah Misalnya Kanis Hukus Kanis Hukus Itu Kan Nama Laki Dari Serigala Kemudian Arahis Hipogea Ini Kacang Tanah A Harus Besar Hipogea H H Juga Kecil Nah Jangan Lupa Digaris Bawahi Atau Dicetak Miring Jadi Harus Salah Satu Mau Digaris Bawah Atau Cetak Miring Begitu Ya Nah Untuk Ini Tadi Musa Itu Genus Paradisiala Ini Menunjukkan Penunjuk Spesies Jadi Tidak Boleh Disebut Dengan Spesies Saja Untuk Spesies Itu Dua Kata Ini Namanya Spesies Jadi Kalau Misalnya Nunjuknya Cuman Satu Nunjuknya Cuman Ke Paradisialanya Saja Berarti Disebutnya Penunjuk Spesies Tapi Kalau Misalnya Ini Nantus Spesies Berarti Penamat Genus Harus Masuk Begitu Ya Sama Ini Juga Atau Misalnya Pakai Istilah Lain Ini Kan Genus Kalau Nuk Spesies Ada Istilah Lain Yaitu Epiteton Specificum Nah Nah Begitu Ini Boleh Yang Jelas Jangan Hanya Menyebutkan Paradisialanya Itu Sebagai Spesies Saja Begitu Semoga Jelas Dan Paham Ya Oke Nah Sebelumnya Kak Gina Akan Kasih Contoh Untuk Penulisan Dari Tingkatan Tapson Suatu Hewan Dan Tumpuhan Ya Oke Kita Lihat Oke Kak Gina Sekarang Akan Kasih Contoh Ya Penamaan Mulai Dari Domain Sampai Dengan Spesies Ya Untuk Hewan Dan Juga Tumpuhan Oke Nanti Sama Manusia Ya Boleh Oke Kita Dari Tumpuhan Dulu Misalnya Kak Gina Contohkan Mangga Nah Mangga Apa Itu Domain Ya Kemudian Kingdomnya Domain Mangga Itu Termasuk Kedalam Plantai Maka Plantai Itu Dia Sudah Bermudan Inti Dan Dia Pasti Termasuk Domain Yukaria Kingdomnya Untuk Mangga Pasti Plantai Gak Mungkin Animaria Kemudian Kingdom Divisio Karena Dia Tumpuhan Divisio Apa Ya Betul Karena Mangga Termasuk Tumbuhan Berbiji Maka Divisio Dia Adalah Spermatopita Nah Kalau Misalnya Kalian Apa Boleh Pake Subdivisio Subdivisio Untuk Subdivisio Spermatopita Itu Sendiri Ini Ada Dua Ada Dinos Dan Degangios Kalau Mangga Termasuk Tumbuhan Ya Yang Berbiji Tertutup Berarti Dia Amios Spermae Kemudian Divisio Klasis Nah Untuk Klasisnya Klasis Dari Spermatopita Khususnya Klasis Untuk Amios Spermae Disini Ada Dua Ada Monocotiledone Dan Dikotiledone Atau Disini Kalian Harus Tahu Dulu Maka Itu Termasuk Monocotil Atau Dikotil Ya Betul Dikotil Akhirnya Kalian Kuliskan Dulu Dikotiledone Dikotiledone Atau Sekarang Dikotiledone Sudah Ganti Nama Terbarunya Namanya Adalah Magnoliosida Jadi Klasis Dikotiledone Ini Adalah Magnoliosida Klasis Ordo Ordo Tadi Untuk Tumbuhan Pakai Akhiran Ales Karena Mangga Termasuk Anakardiase Maka Ordo Anakardiales Pakai Biru Anakardiales Begitu Akhiran Anakardiales 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 Kok Dihar Ini Kok Hitam Biru Nah Begitu Geiser Nah Ya Kemudian Ordo Famili Kalau Untuk Famili Atau Familia Pakai Yang Asea Anakardiase Dibacanya Anakardiase Asea Nah Ini Cirinya Gitu Ya Kalau Ini Tadi Ales Nah Begitu Ya Gampang Kan Kemudian Apa Itu Genus Nah Untuk Genus Kemudian Nanti Spesies Apa Nah Coba Untuk Genus Siapa Yang Tahu Ya Betul Genus Nanti Hama Mala Itu Termasuk Anakardiase Dan Ternyata Genus Nya Adalah Manifera Ya Kalau Nama Spesies Nya Manifera Indica Nah Begini Nah Nyalakan Seperti ini Padu Misalnya Ya Nah Oke Sekarang Kita Contohkan Hewan Misalnya Hewan Manki Orang Utang Atau Siapa Oke Misalnya Orang Utang Boleh Ya Satu Lagi Kita Bandingkan Dengan Yang Manusia Apakah Sama Atau Beda Nah Orang Utang Domainnya Pasti Dia Yukaria Pasti Manusia Juga Yukaria Kingdomnya Animalia Manusia Animalia Juga Sama Divisio Nah Karena Orang Utang Itu Hewan Jadi Kita Tidak Pakai Divisio Tapi Pakainya Filum Begitu Untuk Filum Orang Utang Ini Termasuk Kordata Kordata Manusia Pun Sama Kordata Artinya Ini Adalah Hewan Yang Sudah Memiliki Tulang Belakang Atau Sudah Memiliki Sumbu Yang Nantinya Akan Menjadi Sumbu Sarap Istilahnya Kalau Yang Ditutupi Tulang Nanti Itu Masuknya Ke Sumbu Supilum Nah Disini Untuk Supilum Supilum Dari Kordata Untuk Orang Utan Ini Termasuk Pertebrata Manusia Manusia Sama Termasuk Pertebrata Yang Katakan Dari Sebutkan Karena Si Sunu Sarap Atau Tali Sarap Dari Dari Termodifikasi Menjadi Tulang Belakang Klasisnya Untuk Orang Utan Termasuk Karena Pertebrata Supilum Klasisnya Termasuk Mamalia Disini Tulis Bukan Ya Klasisnya Mamalia Mamalia Sama Malusia Juga Mamalia Nah Ordonya Sebetulnya Ada Si Super Ordo Kalau Misalnya Kalian Hafal It's Oke Gitu Ya Tapi Kalaupun Tidak Hafal It's Oke Juga Nah Karena Disini Super Ordonya Super Ordo Untuk Mamalia Super Ordonya Itu Ada Tiga Ada Prototeria Metateria Dan Utteria Nah Manusia Ini Termasuk Oh Sorry Orang Utan Ini Termasuk Hewan Berplasenta Jadi Masuknya Euteria Nah Hal Apa sih Yang Tiga Itu Yang Tiga Prototeria Berarti Mamalia Yang Bertelur Apakah Bertelur Tidak Yang Kedua Metateria Mamalia Yang Berkantum Apakah Berkantum Juga Tidak Dan Yang Ketiga Ada Euteria Mamalia Yang Berplasenta Pastinya Dia Termasuk Yang Tiga Yaitu Mamalia Berplasenta Euteria Ini Euteria Nah Sekarang Ordonya Ordo Dari Euteria Itu Ada Tiga Puluh Ordo Nah Manusia Dan Orang Utan Ternyata Memiliki Ordo Yang Sama Yaitu Primata Nah Ini Primata Juga Sama Jadi Tingkatan Takson Kita Antara Manusia Dan Juga Kerak Atau Kan Orang Utan Termasuk Raya Itu Ini Persamaannya Hanya Sama Sampai Tingkatan Ordo Jadi Tingkatan Takson Terendahnya Antara Manusia Dengan Orang Utan Atau Dengan Kerak Itu Samanya Hanya Sampai Tingkatan Ordo Saja Jadi Bukan Famili Kalau Famili Sudah Bidah Ya Nah Disini Famili Orang Utan Ini Pongide Pongide Gitu Kalau Manusia Pongide Pongide Nah Begitu Nah Genusnya Nih Kalau Untuk Orang Utan Genusnya Pongo Pongo Pongide Untuk Manusia Itu Homo Gak Beda Ya Nah Baru Untuk Nama Spesies Baru Kalau Rabotan Pongo Pygmaeus Misalnya Pongo Pygmaeus Tetap P P Untuk Homo P Gede Untuk Pygmaeus P Kecil Kalau Untuk Manusia Untuk Nama Spesies Homo Sapiens S Nah Ini Ya Homo H H H Harus Besar Sapiens S Harus Cicil Dan Jangan Lupa Di Garis Bawahi Atau Dicitap Mening Jadi Harus Salah Satu Begitu Ya Oke Semoga Bermanfaat Semoga Puas Semoga Jelas Jelas Hem S S S S S S S S S Terima kasih.